Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 45 dan 46. Kita masuk baru, BEMPAT. Natural Disaster, ini bencana alam, ya, sebuah eksposisi. Nah, ini adalah teks eksposisi yang akan kita pelajari di BEMPAT ini. Apa pengertian dari teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang memuat tentang informasi ataupun pengetahuan. Nah, tujuannya adalah memberikan penjelasan atau urayan mengenai suatu ide pokok, mengenai suatu ide pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Nah, tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Nah, jadi kompetisi dasarnya kita bisa lihat di sini, mengenal, ya, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Ya, teks eksposisi, analitis, tulisan, dan tulisan. Nah, lanjut, masuk ke bab halaman 46. Di sini ada proaktifitas membaca teks di bawah ini, bagian A. Ini judulnya adalah pemanasan global, ya. Pemanasan global. Apakah ini sebuah akhir dari dunia kita? Nah, ini teksnya. Pemanasan global adalah sebuah fenomena yang digunakan untuk menggambarkan, ya, menggambarkan peningkatan yang terus-menerus secara umum terhadap temperatur udara, temperatur suhu udara, bumi, dan lautan. Jadi, suhu bumi dan suhu air di lautan itu meningkat terus-menerus. Pemanasan global tidak adalah, bukanlah masalah baru. Tetapi, akhir-akhir ini, masyarakat telah dimengakui bahwa kita menghadapi sebuah masalah yang serius. Perubahan iklim adalah setelah terjadi di mana-mana, kegagalan panen, ya, pelambatan ekonomi, dan penggundulan hutan adalah beberapa di antara akibat dari pemanasan global. Pertama-tama, ya, ada bukti yang tidak terbantahkan bahwa aktivitas manusia telah berubah, telah merubah, ya, atmosfer dunia kita, bumi kita. Sejak kita telah masuk pada dunia industri, kita memulai mencemari air dan udara, dan telah melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global, ya, menyumbang pada pemanasan global. Kedua, berdasarkan penelitian dari organisasi Greenpeace, Greenpeace ini adalah organisasi yang peduli terhadap, organisasi internasional, ya, yang peduli terhadap keselamatan bumi. Nah, di sini ada bukti penggundulan hutan yang terus-menerus dengan yang dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara tropis di seluruh dunia. Nah, hutan ini digunakan untuk menanam, ya, menanam gula aren, ya, kelapa sawit dan kopi, ya, untuk mengikuti gaya hidup masyarakat barat. Nah, ini laporan di, oleh Greenpeace, Greenpeace tahun 2007. Akibat dari perubahan iklim ini, dikenali, di, berakibat terhadap seluruh Asia Pasifik. Baik, baik itu selama musim panas atau musim hujan yang diikuti oleh angin dan badai. Nah, ini dimulai, ini telah dimulai berakibat terhadap ekonomi kita juga. Nah, jadi perubahan cuaca ini berakibat terhadap ekonomi kita lanjut lebih-lebih lagi pergantian perubahan cuaca ini telah membuat kesulitan untuk petani untuk menanam tanam-tanamannya. Nah, recent study ini artinya penelitian akhir-akhir ini telah menunjukkan bahwa berdasarkan dikarenakan perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi telah mengakibatkan kegagalan panen. Nah, itu laporan Reuter tahun 2007. Jadi kesimpulannya, pemanasan global bukanlah masalah baru dan tidak hanya satu pihak saja yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global tersebut. Tetapi, sebagai bagian dari penduduk dunia, kita harus mengambil tindakan-tindakan apapun yang mungkin untuk membantu agar menyelesaikan permasalahan ini. Ini tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, itulah teks dari Global Warming. Teks eksposisi. Nah, ada diskusinya sedikit. Apakah itu pemanasan global? Nah, sudah ada kita lihat di sini. Nah, ini dia jawaban dari pemanasan global itu. Yang kedua, apakah ini masalah yang serius? Kenapa? Ya, severe ini artinya adalah Ya, serius. Berat. Ya, hebat. Parah. Karena, ini berkibat terhadap kehidupan kita seluruhnya. Baik masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ya, jadi tidak hanya terhadap generasi kita saja, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Nah, apa bentuk teks yang diberikan di atas? Nah, tentu saja sudah kita ketahui bahwa teks tersebut adalah sebuah eksposisi. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.